Cuma, karena tadi di Landuta juga sudah siap ya, Pas Pantres dan juga tim pengamaran Pas Kibraka, Kurnang Pas Kibraka juga sudah siap. Ya, khususnya Purnang Pas Kibraka DKI ya, tahun 2023 ada 22 orang, tadi kita lihat di sebelah kanan 11 orang, sebelah kiri 11 orang, sementara Pas Pantres juga sebelah kanan 3 orang, di sebelah kiri juga 3 orang, jadi tentu ada 6 Pas Pantres yang tadi sudah berbaris begitu di depan pesawat ya, khususnya pesawat yang digunakan ini adalah pesawat NI Akatan Udara tipe AI 7363, begitu yang akan mengantarkan replika bendera pusaka dan teks proklamasi ke IKN ya. Dari luar tadi kita lihat begitu banyak masyarakat yang antusias sekali ya, Didis. Ya, nah ini sudah memasuki ya kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma, selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana prosesi penyerahan, dan maksud kami membawa ya, bendera pusaka dan juga teks proklamasi dari mobil taktis maung ini menuju ke dalam pesawat. Ya, ini akan tadi sudah masuk ya ke Lobby Yudistira ya, kemudian nanti langsung disambut, begitu ini oleh petugas yang sudah ada tadi, Pas Pantres 6 orang, kemudian juga Purnapasi Beraka, DKI tahun 2023 22 orang, lalu kemudian nanti pembawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi, tadi ada Acina dan juga Nekila begitu ya, membawa bendera merah putih ini, kemudian untuk terbang ke Bandara di Sepinggan ya. Sepinggan, betul, Bendera Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, di mana nanti akan ada Purna Paski Beraka juga, yang menyambut dan juga menerima untuk membawa bendera pusaka, ada Naila Aulita Al-Kubra dari Provinsi Banten, dan Lily Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan yang akan membawa teks proklamasinya. Oke, jika tidak ada arah melintang, begitu ya, penerbangan ini akan berlangsung berarti sesaat lagi dan tiba di Bandara Sepinggan, begitu ya. Ini pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Akan disambut oleh Paski Beraka Balikpapan dan juga kendaraan Rakaian Prosesi Kira Bendera Merah Putih serta teks proklamasi ini siap ya. Sekitar mungkin 14 ternyata waktu Indonesia Tengah ya, personal nil pembawa bendera merah putih dan teks naskah proklamasi ini akan tiba di Balikpapan ya. Oke, karena ada perbedaan waktu ya, kalau di Jakarta waktu Indonesia Barat, tapi kalau sudah menuju Balikpapan, beda 1 jam ya, waktu Indonesia Tengah. Oke, sekitar 14.30, kalau kita tidak ada arah melintang, begitu ya, melihat jadwal. Prosesi pembawa bendera merah putih dan teks naskah proklamasi ini turun dari pesawat. Kemudian nanti akan melewati Gordon. Di sana juga, oh kalau di Halim Perdana Kusuma hanya ada 22. Betul. Paski Braka, Purna Paski Braka DKI Jakarta, begitu ya, yang mengantarkan nanti replika bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Sementara nanti di Balikpapan itu ada 38 totalnya, 38 Paski Braka Balikpapan ya. Yang ke menyambut ya. Betul, dan ada 6 paspam pres juga nanti. Kemudian dari sana, nanti bendera merah putih dan juga teks, sorry, replika bendera merah putih dan juga teks proklamasi akan memasuki kendaraan untuk melanjutkan perjalanan menuju istana negara di IKN. Jadi bandara sepinggan ya, masuk ke istana Garuda nanti. Betul sekali. Lalu setibanya di istana Garuda IKN, nanti akan berhenti di lobby ruang penyimpanan untuk siap terlebih dahulu di dalam ruang penyimpanannya, begitu ya. Tapi nanti Kaset Press, Sesemil Press dan Kasko Gartap 1 Jakarta nanti begitu tiba di istana negara, itu nanti berhenti di lobby ruang penyimpanan ya. Ya, betul. Untuk siap-siap terlebih di dalam ruang penyimpanan. Kemudian, personil prosesi pembawa bendera merah putih dan teks naskah proklamasi. Ini akan menuju ke ruang penyimpanan bendera merah putih dan teks naskah proklamasi istana negara IKN. Kita lihat ini, sudah sampai tampaknya ya di Lanun Halim Perdana Kusuma. Arak-arakan kita lihat, ini dia kendaraan lapis baja Baung. Yang ditumpangi oleh pembawa replika bendera pusaka dan juga teks proklamasi, tadi ada Kak Cina dan juga Kaila ya. Ya, betul sekali. Sudah memasuki kawasan untuk menuju ke dalam Melanud Halim Perdana Kusuma. Sudah sampai kayaknya ini di lapangan utamanya ya, di bandara utamanya. Tadi ada rekan bela evangelista di lapangan yang katanya masih feeling lordy, kesepian karena belum banyak orang. Sekarang mungkin sudah banyak orang ini di sana ya tadi. Di dalam lapangannya sudah bersiap semuanya, seremoninya akan segera berlangsung. Kita lihat ini dia. Kak Cina dan juga Kaila. Yang tegap, duduk tegap loh sepanjang jalan tadi. Sikap sempurna dari tadi ya. Duduk sempurna itu ya. Duduk sempurna ya benar ya. Karena sambil duduk posisinya. Nah ini dia sudah berada di depan pesawat ya. Tepat, yes. Tepat di depan pesawat. Nah ini dia. Pesawat berjenis AI-7303 milik TNI Angkatan Udara yang akan membawa terbang replika bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini dari Lanud Halim Perdana Kusuma menuju ke bandara di Sepinggan ya. Betul sekali. Kita akan sebentar lagi menyaksikan bagaimana tim Purna Paskibaka 2023 Kak Cina, Uzora, dan Kela Azahra yang akan, yang tengah membawa bendera. Kita lihat sudah turun ini dari kendaraan taktis lebih sebaru jamau. Betul sekali dengan teks proklamasinya untuk menuju ke dalam pesawat. Terima kasih telah menonton! Kita lihat Kak Cina dan juga Kak Ila pembawa replika bendera merah putih dan juga teks proklamasi menuju ke tangga. Pesawat AI-7303 milik TNI Angkatan Udara didampingi di samping kanan-kirinya oleh Pas Pampres, pengawal bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Empat orang ya, kita lihat total. Di samping kanan dan kiri, naskah proklamasi dan juga replika bendera merah putih. Sementara selesai di situ, kita lihat. Sudah mulai memasuki atau menaiki tangga, baik Kak Cina maupun juga Kaila begitu, replika bendera merah putih dan juga naskah proklamasi. Mulai memasuki pesawat TNI Angkatan Udara berjenis AI-7303 untuk kemudian dibawa ke bandara. Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan ya, Kaila Mantan Timur. Kita lihat, sudah mulai memasuki pesawat. Dan tadi kalau kita lihat memang perjalanannya tepat waktu ya, Gung ya? Dari berangkat pukul 8 hingga pukul 9.30 sudah tiba di Bandara Halim. Begitu khidmat, begitu sakral didis, kita lihat bahkan di dalam pesawat pun masih dilakukan dengan cara formasi baris berbaris begitu ya? Oke. Kita lihat Kak Cina Uzora dan Kaila Azara sudah duduk ya, di posisi untuk kemudian persiapan pesawat akan diberangkatkan, membawa bendera, pusaka dan teks proklamasi menuju ibu kota Nusantara. Oke, di dalam pesawat juga ternyata sudah ada dua pas kibraka lain, begitu ya? Iya. Yang nanti akan mungkin diserah terima bendera-nya, begitu ya? Dari Kak Cina, juga dengan Kaila diserahkan kepada pas kibraka yang nanti akan membawa bendera tersebut, begitu ya? Dari Sepinggan menuju ke IKN. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali.